...untuk si tokonya tersebut? Iya, iya. Jadi dari akun kita itu, kita klik fasilitas untuk beriklan, lalu kita siapkan materi iklannya. Taruh gambar yang bagus, yang menarik, kemudian kita bikin captionnya juga harus menarik karena karakter terbatas. Dan itu daya tiket si iklan itu supaya orang mau klik dan masuk ke website kita. Oh, berarti ada kayak itu ya, mas, semacam banner di klik ya, yang nanti pointing ke tokonya online itu ya. Seberapa efektif, mas, banner ini? Ya, karena Facebook itu iklannya targeted, bisa milih orang, bisa... Nah itu, bisa customize katanya. Customize banget. Jadi bisa milih lokasi, jenis klame, umur, pendidikan, sampai hobi. Oh, sampai hobi? Interest gitu ya, rest. Artinya benar-benar targeted, karena targeted itulah efektifitasnya paling tinggi sekarang. Jenis iklan seluruh dari sekian banyak jenis iklan online, Facebook yang disebut behavioral targeted itu iklan yang paling efektif online. Berarti Mbak ketika memasukkan deskripsi dari goods-nya gitu ya, barangnya, itu di persempit berarti ya? Saya harus bisa dalam satu kalimat mendeskripsikan bisnis saya, ini apa yang saya jual, seperti itu. Kemudian yang lebih penting lagi adalah kita mesti research ya. Dari kita bikin segmentasi itu, saya juga harus research dulu. Kalau saya buka segmen iklan ini untuk pengguna Facebook umur 18 sampai 50 tahun, bagaimana? Berapa jumlah orangnya, bagaimana responnya. Kalau saya perkecil hanya untuk women atau laki-laki dan perempuan, married atau single, itu juga akan ada dampaknya. Dan itu Facebook bisa kasih data, di sebelah kanan ada data jumlah pengguna, sesuai dengan segmen yang saya klik, yang saya susun itu. Oke, baik. Terus sejauh ini seperti apa nih? Respon terhadap bisnis. Tahan dulu ya, kita udah mangap. Sebenarnya kita akan beri sejenak, kita tetap bersama kami di Ilasa Jangan kemana-mana ya. Terima kasih.